Terjadi ledakan dan kebakaran di pabrik Tahu UD Jandra di Lorong Tahu RT2 RW2, Kelurahan Rijali. Insiden tersebut terjadi pada Minggu 8 Oktober 2023 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Kasihumas Polresta Ambon, yakni Ibda Janet Luhukai, mengatakan ledakan tersebut menyebabkan katel uap rusak. Soalnya itu, tembok pabrik Tahu Runtuh dan tiga kaca jendela Musola Baiturohim pecah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ambon, yakni Rahmatu Tupoh. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Berkaitan dengan ledakan yang terjadi di pabrik Tahu, di Lorong Tahu, Kelurahan Rijali, Kota Ambon, pada hari Minggu, tanggal 8, kurang lebih pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, mengakibatkan tiga kaca jendela Musola pecah, dua mesin ketel uap rusak, dan mengakibatkan empat orang karyawan dilarikan ke rumah sakit Al-Fatah untuk mendapat perawatan medis. Nah, peristiwa itu diduga berawal dari tidak dibukanya mesin ketel uap, sehingga terjadi penguapan panas dan menicu ledakan terjadi. Sampai hari ini keempat korban tersebut masih mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Al-Fatah. Satu orang mengalami kesileo di siku bagian tangan kanan, sedangkan tiga orang mengalami luka bakar mulai dari wajah, tangan, dada, perut, sampai kaki. Untuk sampai saat ini, pihak kepolisian Resort Kota Ambon telah memasang polis lain, mengidentifikasi dan mengolah TKP. Mungkin demikian yang dapat kami laporkan, Rekan Adila. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.